Pak, terkait acara di bursa ini, adakah dari Kementerian BUMN yang akan mendorong sebagai PSSI hari ini? Pak, Pak, ini kan bicara title, bicara investasi, Pak. Acara ini dulu? Ya, Pak, tadi kan ada mantan pemain timnas, Dora, mengatakan hari ini seperti pengenang sebutkan Yayasan Maki Sepak Gola Indonesia bergerak untuk bisa membantu sebelum masa depan untuk para ATEP, khususnya Sepak Gola Indonesia. Pak, hari ini apa yang berbeda dari sebelum sebutkan? Ya, kita selalu lihat bagaimana ketika para ATEP ini memasuk pemain sepak bola, ketika masa jaya-jaya dielukan. Tetapi begitu sudah lewat waktunya dilupakan. Nah, itu ya kenapa Yayasan Maki Sepak Gola Indonesia ini kita bentuk di bawah PSSI, tidak lain, untuk memastikan tadi para ATEP yang hari ini masih ada di tim nasional, kita mulai buka pola pikirnya. Karena mayoritas, setelah mereka tidak bermain sepak bola, rata-rata sudah tidak punya apa-apa. Ya, bahkan atlet-atlet besar di luar negeri pun sama. Ya, mau di Liga Eropa, ya. Ketika mereka tidak menyiapkan dirinya untuk masa yang lebih panjang lagi, mereka akhirnya ya kembali menyedihkan. Dan itulah kenapa kita bersama Bursa, kita mendorong mereka mulai membuka yang namanya investasi ketika mereka punya gaji besar, bonus, dan lain-lain. Dan juga untuk para yang sudah pensiun, kita coba kerjasamakan dengan BPJS Kesehatan. Karena rata-rata biasanya isunya anti-kesehatan. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.